Bata ringan Bata ringan merupakan solusi populer dalam membangun dinding, dikarenakan hasil lebih cepat dan berkualitas. Bahan bata ringan berbeda dengan bata merah, dibutuhkan kehati-hatian dalam menggunakan bata merah. Lebar pasangan nut harus sekitar 2 hingga 4 mm. Bata ringan harus lembab sebelum dilakukan pemasangan. Angkur besi harus ada di setiap antara 2 bata ringan, sampai di ring balok, untuk bangunan yang lebih awet dan tahan gempa. Contoh menggunakan MP20 aditif semen dari Mortar Plus. Campurkan 1 semen dengan 3 bagian pasir halus, plus 1 sendok MP20 aditif semen. Aduk kering terlebih dahulu, kemudian tambahkan air secukupnya dan aduk hingga rata. Berikut adalah campuran hanya menggunakan semen dan MP20 aditif semen. Gunakan noskam besi gerigi untuk hasil rata, dan gunakan palu karet untuk menempelkan bata. Jangan gunakan peralatan yang tidak dianjurkan, karena dapat merusak bata. Aplikasi juga dapat dengan menggunakan sendok semen. Ratakan seluruh permukaan. Jangan lupa aplikasikan pada permukaan secara vertikal. Untuk plaster, campurkan semen dan pasir dengan perbandingan 1 banding 4 dengan MP20 aditif semen. Kepalaan 7 hingga 15 mm. Lebih baik apabila dikamprot terlebih dahulu. Ratakan dengan menggunakan jidar. Tunggu 2 minggu hingga plaster mengeras, dan kemudian sirami dinding dengan air hingga lembab. Aplikasikan TR30 Acian Putih 1 hingga 3 mm dengan roskam besi atau paralon plastik. Gosok dengan sirofoam atau blok karet. Berikut ini adalah contoh kekuatan aplikasi dengan pasir dan semen saja. Bata tidak menempel dengan kuat dan lebih mudah lepas. Dengan menambahkan MP20 aditif semen dari Mortar Plus, pemasangan nut lebih irit dan tipis. Hasil jauh lebih kuat. Bata ringan dapat juga dipotong dengan gergaji kayu atau dapat dengan cara berikut ini. Dengan menggunakan bata ringan dan MP20 aditif semen dari Mortar Plus, kualitas bangunan lebih baik.